Halo selamat siang teman-teman berjumpa kembali bersama DF channel disini ada sebuah trafo bekas charger HP seperti ini nah kali ini saya akan beri tutorial cara menentukan jalur primer sekunder dan juga feedback ini untuk rangkaian joya letif ya teman-teman agar lebih mudah dalam perakitannya nanti nah untuk trafonya seperti ini ini ada enam jalur di sini ada dua buah di sini ada empat untuk mengetahuinya sangat mudah ya teman-teman kalian hanya membutuhkan alat yaitu multimeter digital seperti ini kemudian yang pertama untuk cara pengukurannya disini nyalakan dulu untuk multimeter kemudian arahkan selector ini ke bagian hampatan di skala 200 ohm ya teman-teman disini agar lebih mudah dan juga cepat dalam menentukan jalur antara primer sekunder dan juga feedback kalian tidak perlu mengukurnya semuanya ya teman-teman nah disini saya biasanya untuk pengukurannya hanya di bagian yang di sebelah sini ya teman-teman di sebelah sini saja yang empat jalur ini dan untuk jalur yang disini biasanya adalah jalur primer seperti itu ya teman-teman jadi cukup yang disini saja disini untuk empat jalur ini biasanya secundar dan juga feedback untuk mengetahuinya sangat mudah teman-teman untuk sekunder biasanya itu untuk hambatan nilainya lebih besar daripada yang yang feedback seperti itu jadi cukup kita cari aja dengan nilai yang lebih besar kita coba dulu di sebelah sini nah disitu terbaca 00,6 kemudian di sebelah sini 0 2,8 nah untuk gambatannya yang lebih besar ada di sebelah sini berarti ini adalah sekunder ini feedback kemudian ini primer seperti itu jadi mudah secara ini saya biasa lakukan untuk mengetahui jalur pada trafo bekas charger HP yang kedua disini saya akan tunjukin ke kalian untuk cara pengecekan arus pada rangkaian jayotif ya disini sudah ada rangkaiannya ini rangkaian yang kemarin ya sempet saya buat juga tutorialnya untuk kalian yang belum menonton bisa langsung cari aja di playlist mini inverter ini rangkaiannya skema JR untuk pengukuran arusnya untuk di bagian multimeter ini untuk jalur ini yang merah kita pindahkan dulu ke bagian yang ini yang 10 ampere ini kemudian untuk selektor ini arahkan ke sebelah sini 10 ampere ini nah ini untuk rangkaiannya kemudian ini yang dua kabel ini dari baterai ya untuk pengukuran arus yang pertama ya nah di bagian ini untuk negatif negatifnya hubungkan dulu ke negatif seperti ini kemudian ini untuk positif ya positif dari baterai hubungkan ke perub merah berub merah dari multimeter sudah kemudian berub hitam kita tempelkan langsung ke jalur input positif pada rangkaian jayotif seperti ini terbaca 0,98 ya ini untuk konsumsi arus rangkaian jayotif ini jadi memang skema yang pernah saya buat ini memang cukup boros juga nah buat kalian yang membuat rangkaian jayotif mungkin untuk keperluan penerangan usahakan untuk arusnya itu sebisa mungkin kecil ya teman-teman jadi mungkin bisa mengganti beberapa komponen yang ada pada rangkaian ini seperti itu kalau yang saya buat sih biasanya kisaran di untuk arusnya itu dari 0,30 sampai dengan 0,40 ya karena biasanya di tempat saya kalau mati lampu itu cukup lama juga ya saya biasa set arus di sekitar situ yang yang dirasa ya untuk nyala lampunya itu ya cukup lah meskipun enggak enggak gimana ya enggak terlalu terang tapi ya setidaknya udah cukup untuk penerangan seperti itu teman-teman Oke teman-teman cukup segitu aja untuk video kali ini jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe DF channel Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati